Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya Baik, anak-anak hari ini kita akan bertemu lagi dengan mata pelajaran bahasa Arab Masih tentang Afrodul Madrosah, yaitu warga sekolah Bagaimana? Mufrodatnya sudah hafal? Pintar Mudah-mudahan mufrodatnya sudah hafal ya Dan jangan sampai lupa Baik, anak-anak kalau kalian sudah siap untuk belajar Marilah kita mulai belajarnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Untuk hari ini kita akan kalam Kalam itu bercakap-cakap atau berbicara Kalian bisa perhatikan gambar yang Bu Intan siapkan Di sini ada seorang ibu guru Dia sedang berdiri di depan kelas Dan di depannya ada beberapa siswa yang sedang belajar Seperti biasa ibu guru tersebut sedang menanyakan atau mengabsen siswa-siswinya Ya, lalu ibu gurunya bertanya kepada siswanya Aina Ahmad Aina Ahmad Artinya, di mana Ahmad? Nah, ternyata mungkin ibu gurunya belum melihat Ahmad ya ketika beliau masuk ke dalam kelas Lalu Ahmad menjawab Anahaldirun Nah, artinya saya hadir Anahadirun Ya, lalu selanjutnya Ya, ibu guru juga Nah, setelah melihat-lihat suasana kelas Beliau mengucapkan atau berkata Aina Aisyah? Di mana Aisyah? Nah, lalu siswa yang bernama Aisyah menjawab Anahaldirun Nah, anak-anak Untuk Aisyah, dikarenakan Aisyah Mu'annas atau perempuan Maka jawabannya tidak lagi Haldirun Dalam bahasa Arab Tetapi ada tambahan Takmarbuttoh Ya, sudah diberi tanda oleh ibu Itan berwarna merah Ya, maka menjawabnya Anahaldirun Ya, atau Anahaldirun Boleh juga Begitu juga dengan nama-nama perempuan lainnya Ya Seperti Zainab, Mariam Ya, itu boleh Apa, dijawabnya Bukan boleh, harus dijawabnya dengan Haldirun Atau Haldirotun Ya, di belakang tulisan hadirun ini Ada takmarbutohnya Baik, anak-anak kita lanjutkan Nah, sekarang Di sini Ibu guru bertanya lagi kepada siswanya Hal salim goib Atau hal salimun goibun Apakah salim ada? Lalu Seorang anak Yang Apa? Seseorang anak menjawab pertanyaan bu gurunya Hua goibun Nah, anak-anak Goibun apa artinya? Masih ingat? Goibun ini pernah kita pelajari Mufrodatnya di kelas 1 Ya Dia tidak ada Ya, dia goib Dia tidak ada Nah Ya Lalu kita lanjutkan Ibu guru bertanya lagi Aina Mariam Nah, lalu Seorang siswa perempuan menjawab Hia musta' dinatun Nah, ingat ya Mariam Seorang perempuan Berarti Dalam tulisan musta' dinatun Harus memakai Takmarbutoh Apa bu artinya musta' dinatun? Musta' dinatun ini artinya izin Hia musta' dinatun Dia sedang izin bu Berarti dia sedang pergi Ya Ada keperluan Makanya hari ini mungkin dia tidak sekolah Ya Baik Lalu ibu guru bertanya lagi sama siswanya Hal zainabu hal dirotun? Atau boleh juga Hal zainabu hal diroh? Apakah zainab hadir? Nah Lalu Seorang temannya Seorang siswa Temannya zainab ini menjawab Hia go'ibah Atau Hia go'ibatun Boleh ya dua-duanya Ya diucapkan Artinya Dia tidak ada bu Nah, dia tidak ada Atau dia go'ib Ya Dia tidak hadir Nah, ingat Ketika zainab ini Nama perempuan Ya Bukan nama perempuan Zainab ini Dia seorang perempuan Maka Dalam Haldir Dalam Haldir Tulisan Haldir Harus memakai Takmar butoh Ya Ada tambahan Takmar butoh Berbeda dengan salim tadi ya Kalau salim Haldir Nah, sekarang Jawabannya pun juga bukan go'ib Tapi Go'ibatun Atau Go'ibah Sama Ya Jadi kalau Mu'anas Zainab Haldiratun Lalu disininya Go'ibatun Tadi Musta'zinun Kalau untuk Muzakar Musta'zinun Nah, kalau untuk mu'anasnya Musta'zinatun Ya Baik Anak-anak Untuk hari ini Kita Ucapkan saja ya Kita ucapkan saja tulisannya Ya Nanti di lain kesempatan Bu Inan akan Terangkan kembali tentang Mu'anas dan Mu'zakar Ya Kata untuk laki-laki dan perempuan Tapi tetap harus disampaikan Supaya kalian Bisa mengetahuinya Nah Anak-anak Untuk latihannya Ucapkan kembali Bacaan di bawah ini Nanti kalian bisa Mengucapkannya kembali Ya Sekarang Bu Inan akan beri Contoh Dari yang pertama ya Aina Ahmad Nah, boleh kalian silahkan Ucapkan Pintar Anahaldir Ya Di mana Ahmad Kata Ahmad Saya hadir Ya Sekarang yang kedua Aina Aisyah Silahkan di ucapkan Pintar Anahaldir Silahkan di ucapkan Hebat Ya Artinya Di mana Aisyah Kata Aisyah Saya hadir Atau Ya Saya hadir Ya Sekarang yang ketiga Hal salim Go'ib Silahkan di ucapkan Sekali lagi ya Hal salim Go'ib Pintar Pintar Berarti tidak Tidak Sekarang yang terakhir Hal 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 Zainab Go'ib Sekali lagi Hal Zainab Go'ib Pintar Hiya Go'ib Pintar Artinya Apakah Zainab Go'ib Atau tidak ada Jawabannya Hiya Go'ib Tidak ada Baik Anak-anak Silahkan Yang sudah berani Mengucapkan Kalimat Yang tadi Bu Intan Contohkan Boleh mengirimkan Rekaman Suaranya Ke nomor WA Ibu Ya Mudah-mudahan Semuanya berani ya Insyaallah Kalian berani Dan rajin berlatih Baik Ibu tunggu ya Rekaman Suaranya Baik Anak-anak Alhamdulillah Hirobilalamin Penyampaian Materi hari ini Sudah selesai Selamat belajar Tetap semangat Tetap patuhi Protokol Kesehatan Supaya kita Terjauh dari Covid-19 Baik Anak-anak Bu Intan Tutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh